Saudara seorang siswa sekolah dasar Cipurwasari di Tegalwaru, Karawang Jawa Barat, terpaksa putus sekolah akibat mengalami kegemukan atau obesitas pada usia 10 tahun. Anak itu sudah memiliki bobot berat badan 140 kg. Memiliki berat badan lebih membuat Arya sulit untuk beraktifitas seperti layaknya anak-anak seusianya. Kondisi tubuh yang semakin gemuk membuat Arya harus melakukan aktivitasnya dengan cara tengkurap. Bahkan untuk berjalan ke sekolah yang hanya berjarak 50 meter, anak dari pasangan Ade dan Rokoyah ini sudah tak sanggup. Hal ini pun memaksanya harus putus sekolah. Padahal Arya merupakan salah satu murid berprestasi di sekolah. Ini terbukti dari kelas 1 hingga naik ke kelas 3. Arya selalu ranking 1. Menurut sang ayah, Arya mengalami tanda-tanda obesitas sejak memasuki usia 5 tahun. Arya pun sempat diperiksakan ke sejumlah dokter anak. Namun hingga kini belum mendapatkan solusi atas apa yang dideritanya. Ke ninek dokter-dokter yang dikatakan ke anak, ke dokter terdekat, terjauh kemampuan, setahun ke belakang ke Asadikin, Bandung. Bandung? Iya. Kata dokter apa Pak? Normal. Normal semua? Nggak sakit. Saya tersendari urin dengan diambil dari darah, konser jantung, hasilnya semuanya positif, normal. Adi Wahyudi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Seorang anak paling gemuk di dunia ternyata berasal dari desa Cipurwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Arya permana yang masih berusia 10 tahun memiliki berat 192 kilogram. Dengan kondisi tubuhnya yang sangat gemuk, Arya terpaksa tidak sekolah karena susah untuk berjalan. Sang ibu, Rokaya, menyatakan Arya terus-menerus lapar. Arya hanya bisa menggunakan sarung untuk berpakaian sehari-hari. Sang ibu pun membuatkan kolam kecil untuk Arya mandi dan berendam sehari-hari di teras rumahnya. Sang ibu menyatakan makanan yang disantap Arya selalu dua porsi dari makanan orang dewasa dalam sekali makan. Arya sebelumnya lahir dalam keadaan normal dan persalinan normal. Berat badan Arya mulai mengalami penanjakan yang signifikan semenjak berusia 2 tahun. Dan saat ini Arya sedang menjeluhi masa diet dengan hanya memakan nasi merah setiap hari. Hal ini dilakukan dengan harapan berat badannya bisa turun dan bisa hidup normal layaknya anak-anak selusia. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis sore kemarin selain menangkap 4 dan menetapkan 3 tersangka, penjadi KPK juga menyita uang sebesar 28 ribu dolar Singapura atau setara dengan 270 juta rupiah. Dalam penjelasannya KPK mengatakan Santoso diduga aktif memainkan peranan, memenangkan perkara yang ditangani pengacara berinisial R.A.W. KPK terus mengembangkan perkara ini dan sudah menetapkan Santoso sebagai penerima swap, serta seorang pengacara berinisial R.A.W. dan staffnya berinisial R.A.W. sebagai pemberi swap. Sementara seorang tukang ojek yang mengantarkan tersangka R.A.W. masih diperiksa. R.A.W. merupakan penasehat hukum dari PT KTP untuk memenangkan perkara berdata antara PT KTP sebagai tergugat dengan PT MMS di pengadilan Jakarta Pusat. Diketahui bahwa sebelumnya pada siang harinya, hari yang sama, tanggal 30 kemarin, 30 Juni 2016, majelis hakim telah membacakan putusan yang memenangkan pihak tergugat PT KTP dengan putusan gugatan tidak dapat diterima. Yang dalam hal ini, R.A.W. adalah sebagai pengacaranya. Kemudian, setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, penyidik menyimpulkan penetapan terhadap tiga orang tersangka, yaitu terhadap saudara San, yang merupakan panitra pengganti. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menangkap pegawai di lingkungan peradilan terkait kasus suap penanganan perkara berdata. Kali ini yang ditangkap KPK adalah Santoso, yang selama ini menjabat sebagai panitra pengganti di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Penangkapan Santoso ini menambah dari panjang kasus korupsi yang terungkap di lingkungan lembaga peradilan. Dalam waktu sekitar tiga bulan, tiga panitra telah ditangkap oleh KPK. Ketiganya adalah Edi Nasution, panitra pengadilan negeri Jakarta Pusat yang ditangkap pada 20 April lalu karena menerima suap terkait pengajuan PK perkara dua perlukan swasta di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Tidak lama kemudian, KPK kembali menangkap Rohadi, seorang panitra di pengadilan negeri Jakarta Utara yang menerima suap sebesar Rp250 juta dari pengacara Saipul Jamil yang tersangkut kasus pencabulan. Dan terakhir, pada 30 Juni kemarin, KPK menangkap Santoso, panitra pengadilan negeri Jakarta Pusat yang diduga menerima suap terkait perkara perdata. Selain tiga panitra tadi, KPK juga menangkap dua hakim tipikor di Bengkulu, juga karena kasus suap. KPK juga beberapa kali memeriksa sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menyita uang sebesar Rp1,7 miliar dari kediamannya. Pimpinan Mahkamah Agung tentu tak boleh mendiamkan kewibawaan lembaganya jatuh akibat ulah segelintir orang. Perbaikan kini ditunggu publik. Tim Liputan, Kompas TV. KPK telah menetapkan anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Demokrat, Iputu Sudiartana, sebagai tersangka kasus suap untuk memuluskan proyek pembangunan 12 jalan di Sumatera Barat. Ini berhubungan dengan adanya rencana pembangunan di 12 ruas di Sumatera Barat. Jadi yang pada saat itu ada rencana dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Penukiman yang dalam hal ini kepala dinasnya berinisial SPD, berencana akan membuat ada nilai proyek sebesar 300 miliar. Itu kira-kira latar belakangnya. Sehingga seseorang yang bernama SHM yang memiliki link dengan seorang anggota DPR di pusat memberikan janji dia akan bisa menyiapkan dan mengabungkan proyek itu akan dapat dan itu akan didapatkan untuk Sumatera Barat. Inilah anggota Komisi 3 DPR Iputu Sudiartana yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada selasa malam 28 Juni 2016. Ia adalah anggota Komisi 3 DPR pertama yang terkena operasi tangkap tangan OTT KPK. Sehari sebelum terkena OTT, Putu bersama pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR menghadiri acara buka bersama yang digelar KPK. Suasana buka berlangsung penuh keakrapan. Bahkan Putu Sudiartana sempat berfoto dengan pimpinan KPK. Namun sehari kemudian nasib Putu Sudiartana berubah drastis. Putu Sudiartana bukan satu-satunya anggota Dewan yang tersandung masalah hukum. Sebelumnya anggota Komisi 5 DPR Andi Tovantiro dari fraksi Partai Amanat Nasional menjadi tersangka atas dugaan menerima swap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KPK juga telah menetapkan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 9 Maluku dan Maluku Utara Amran Mustari. Keduanya diduga turut menerima hadiah atau janji dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Koir. Dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lagi dua orang tersangka. Mereka adalah ATT, ini adalah anggota DPR RI pada Komisi 5 DPR RI periode 2014-2019, dan yang kedua adalah AHM. Dia adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 9 Maluku dan Maluku Utara. Anggota Komisi 5 lainnya yang tersangkut kasus serupa adalah Damayanti Wisnu Putranti dari fraksi PDI Perjuangan saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada April lalu yang mengungkap nama-nama yang diduga terlibat. Ada Pak Francis, ada Pak Michael Latimena, ada Pak Yudi, ada Pak Lazarus. Ada, semuanya ada. Pimpinan yang saya lihat, empat. Kan pimpinan Komisi 5 ada yang saya baca, empat yang saya lihat. Nah, terus anggota yang saya lihat, ada Pak Bakri, ada Pak Muska, ada saya, ada Pak Budi, terus ada Pak Yosef, Ruman Hadi, ada Pak Sukur, Ruman Bar. Untuk kasus swap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah ada tiga anggota Komisi 5 DPR yang jadi tersangka. Pertama, Damayanti Wisnu Putranti yang tertangkap tangan oleh KPK pada 13 Januari lalu. Kemudian, Budi Suprianto dari fraksi Partai Golkar yang ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Maret 2016. Terakhir adalah Andi Taufantiro dari fraksi PAN. Semua fakta ini sangat memprihatinkan. Tertangkapnya Iputu Sudiartana membuat persepsi masyarakat mengenai DPR sebagai lembaga terkorup belum berubah. Tim Liputan, Kompas TV. Distribusi vaksin palsu diawali dari produser vaksin palsu, kemudian disalurkan ke distributor tidak resmi yang tidak ditunjuk pemerintah. Dan sang distributor ini pun menyalurkan barang palsu ke rumah sakit, klinik, puskesmas, dan juga rumah sakit bersalin tanpa melalui dinas kesehatan. Sementara vaksin resmi didistribusikan melalui distributor resmi, prosedur pengadaan vaksin asli pun dilakukan oleh dinas kesehatan, baru kemudian disalurkan ke rumah sakit, apotek, klinik, puskesmas, dan posyandu. Hingga saat ini vaksin palsu diperkirakan sudah menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Tak hanya di Pulau Jawa, pendistribusian vaksin palsu juga sudah masuk ke Medan, Sumatera Utara, Padang, Sumatera Barat, hingga Aceh. Ini tamparan bagi Komis 3, saya sendiri baru diberitahu jam 2 pagi menjelang sahur, diberitahu oleh kawan-kawan. Saya mendengar itu urusan transfer daerah, inilah pembangunan di daerah, katanya di Sumatera Barat atau Sumatera Utara. Itu ada info seperti itu, tapi ya sekali lagi kita nggak berani berspekulasi lah, itu soal apa. Isunya seperti itu kan karena ada OTT juga di Padang dan di Medan ya. Ya, Novianti, Sekretarisnya Putu, kemudian Muklis, Suaminya Sekretarisnya Putu itu, Novianti itu, kemudian Ipin, itu Staf Sekretariat Praksi Demokrat, kemudian Putu sendiri, kemudian... apa lagi namanya tadi itu, Suprapto, Kadis PU Sumatera Barat, kemudian Suhemi, pengusaha, dan Iogan pengusaha. Berdasarkan data dari audit investigasi PPK, Ahok menduga ada korupsi bersama-sama yang dilakukan sejumlah oknum di Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta. Sebelumnya, Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di Cengkaring Barat untuk proyek rumah susun, senilai 648 miliar rupiah. Namun diduga ada penggelembungan harga hingga 200 miliar rupiah. Ahok juga telah meminta KPK dan PPATK untuk menelusuri aliran uang ini. Ngapain kamu didapat duit banyak? Tapi yang kedua nih, saya mau tahu duit yang ditransfer itu kemana. Terus Ibu Tuti kan gugat ke pengadilan, dia bilang 200 miliar dia nggak terima. Berarti ada bagi-bagi duit dong kalau gitu kesimpulannya. Makanya mesti bawa ke bagian aparat saja, dipanggilin semua. KPK semua baru kepahuan, diterusuri PPATK. Duitnya kemana? Misalnya kamu terima duit pembayaran 600 miliar, kamu apa gendeng keluarin 200 miliar kontan disimpan di gudang. Kamu mau nggak? Saya kira 2 miliar juga, taruh duit di rumah 100 juta juga takut gitu. Ngapain kamu didapat duit bayaran, 200 miliar kamu keluarin kontan gitu loh. Nah itu diterusuri PPATK, langsung bisa ketahuan kok. Kamu ditanya, kenapa kamu menarik uang kontan 200 miliar misalnya? Kamu mau kasih siapa? Kembali di News On The Spot Pemisah hari ini dan besok di Prediksi menjadi puncak arus mudik lebaran 2016. Kita akan kembali bergabung dengan reporter Tesar Aditya, jurukameria Nurianingsi, dan pilot drone Muhassin Jalal di kerbang tol Palimanan, Cerbon, Coba Barat. Tesar, seperti apa suasana terkini dari arus mudik yang terpantau di pintu tol Palimanan? Ya Carlos, memang hari ini di Prediksi merupakan hari puncak arus mudik yang berlangsung hingga esok hari, hari Minggu. Namun memang jika kita bandingkan dengan tadi pagi, tadi pagi ini kemacetan jelang pintu tol Palimanan, Cerbon, Jawa Barat ini sudah mengular sepanjang 13 km. Jadi kemacetan dimulai dari km 174, namun nampaknya siang ini, ini agak sedikit terurai, di mana saat ini kemacetan, buntut dari kemacetan terpantau di km 184. Jadi saat ini hanya tinggal 3 km kemacetan jelang pintu tol Palimanan, Cerbon ini. Memang hal ini terjadi jelang siang hari, mengingat ada tren mudik kebiasaan masyarakat dilakukan pada sore hingga malam hari, di mana pada siang hari ini agak sedikit terurai kemacetannya. Dan memang ini juga perlu diperhatikan lagi bagi Anda yang akan melakukan mudik melalui tol Cipali atau Cikopo Palimanan ini, mengingat bahwa potensi kemacetan berarti masih akan terjadi pada sore hingga malam hari dan berlanjut biasanya pada pagi hari. Seperti yang terjadi semalam dan juga kemarin, memang ini juga tren ini biasa terjadi, karena jika kita pantau juga kemarin menjelang siang hari ini kemacetan agak sedikit terurai, kemudian menjelang sore hari hingga pagi hari biasanya kemacetan kembali mengular jelang tol Palimanan ini. Dan biasanya titik-titik kemacetan ini terjadi di depan tol Palimanan ini akibat dari transaksi pembayaran tol di gerbang, kemudian juga adanya titik sumbat di rest area, salah satu rest area MJT di sumbat adalah rest area 102, di mana biasanya masyarakat melakukan bayi syarat sejenak dari perjalanan mudik mereka, dan kemudian juga biasanya pada saat buka dan juga pada saat sahur, ini masyarakat berhenti di sepanjang jalan, dan ini juga menjadi titik hambat, ini juga yang perlu diperhatikan bagi Anda masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, bahwa Anda harus berhenti di daerah-daerah yang telah disediakan, salah satunya adalah di rest area, agar kemudian menghindari berhenti di pinggir jalan tol, ini juga dapat menghambat arus salu lintas, yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Carlos? Tesar ini jalur yang panjang, apa kemudian ada alternatif jalan lain misalnya, ataukah orang memang harus memilih untuk mengikuti jalur di tol Cipali ini? Rekayasa lalu lintas seperti apa yang diusahakan oleh para petugas pengelola tol di sana? Ya Carlos, hingga saat ini memang belum ada rekayasa lalu lintas terkait dengan kemacetan di Cipali ini, ataupun dibuang ke jalur yang lain, namun tentunya ini juga telah disiapkan. Salah satunya adalah, nanti jika misalnya Cipali ini tidak dapat lagi menampung volume kendaraan yang naik secara signifikan di dalam tol Cipali ini, nantinya ada pintu tol, ini sumber jaya di Majalengka, ini merupakan salah satu alternatif yang diambil oleh pihak kepolisian untuk nantinya membuang kendaraan ke arah Pantura, jadi semua kendaraan yang bergerak dari tol Cipali ini akan dibuang di tol sumber jaya Majalengka, ini juga salah satu alternatif yang juga bisa diambil oleh para pengemudi yang nantinya ditakut akan terjebak macet di gerbang tol Palimanan. Selain itu juga, rekaya searuh-sear lintas yang hingga saat ini sudah diberlakukan adalah dengan adanya penambahan pintu tol, di mana jika pada hari biasanya ada 11 pintu tol dari arah Jakarta-Cikopo menuju ke Cirebon, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, saat ini sudah dibuka hingga 21, bahkan ini bisa dibuka hingga 24. Ini juga berarti dari arah sebaliknya ini diberkecil dari arah Cirebon menuju arah Cikopo dan juga Jakarta, ini saat ini dibuka hanya tiga. Dan nanti jika misalnya kemacetan juga bertambah di tol Cikopo ini tidak menutup kemungkinan bahwa pihak kepolisian juga akan memperlakukan kontraflow untuk mengurai kemacetan yang terjadi di tol Cipali ini. Carlos? Iya, antrian di Cipali saat ini sudah mencapai 13 km, kita berarti ini menjadi referensi bagi masyarakat yang segera melakukan mudik lebarannya pada hari ini atau besok. Terima kasih Tesar dan teman-teman yang ada di tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Sebelum melakukan perjalanan jauh, sebaiknya periksa kondisi ban mobil Anda. Iya, sebaiknya segera ganti ban mobil Anda dengan yang baru jika terdapat tanda-tanda ban mobil Anda sudah tidak layak. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan jauh atau mudik lebaran, ada baiknya Anda memeriksa terlebih dahulu kondisi kendaraan terutama pada bagian ban. Bisa jadi ban mobil Anda sudah tidak layak sehingga perlu diganti dengan yang baru. Ada beberapa tanda-tanda fisik pada ban mobil yang mengharuskan Anda untuk segera mengganti ban. Jika tapak ban Anda sudah sangat tipis, keausan tinggi, atau bahkan gundul, kondisi ban seperti ini mengharuskan Anda segera mengganti dengan yang baru. Atau jika ban kendaraan Anda terdapat tambalan, sangat beresiko bocor seketika saat Anda mengembudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Setiap ban memiliki trade wear indicator atau TWI yang berbentuk segitiga pada samping ban. Ini merupakan indikator keausan ban atau patokan untuk mengganti ban. Setiap ban memiliki masa pakai yang berbeda tergantung pemakaian. Pada umumnya pemakaian hingga satu setengah tahun atau setelah pemakaian lima puluh ribu kilometer. Apabila dinding ban atau sidewall pernah sobek dan ditambal, sebaiknya juga segera ganti ban Anda. Hal ini sangat berbahaya karena dinding ban sangat mudah pecah jika terkena beban. Lebih kepada tekanan ban. Dan kalau misalnya kita lihat sudah ada cacat fisik dari bannya, misalnya sudah botak atau mungkin sudah agak gemuk, itu mendingan harus diganti. Betul sekali. Terus kalau misalnya lama pemakaian ban sendiri itu, masa pakaiannya itu berapa? Jujur saja masa pakaian itu sesuai dengan, tergantung dari pemakainya sendiri. Jadi tidak bisa disamakan antara satu pemakaian mobil dengan pemakaian mobil lainnya sih. Dan tergantung dari perawatannya, dari sebuah mobil tersebut juga. Tanda lain agar Anda segera mengganti ban adalah jika terdapat benjolan pada ban. Ini berisiko ban mudah pecah. Tanda terakhir ban Anda harus segera diganti, yaitu jika karet ban sudah getas dan pecah-pecah. Jika terdapat salah satu tanda-tanda tadi, disarankan untuk segera mengganti ban mobil Anda. Jangan biarkan ban yang sudah tidak layak pakai, karena bisa menimbulkan keselakaan yang membahayakan diri Anda maupun orang lain. Ya, apabila ban Anda sudah seperti ini, terdapat banyak abalan dan pecah-pecah. Ada baiknya apabila Anda berganti dengan ban yang baru. Terlebih lagi, Anda akan melakukan perjalanan jauh seperti mudik lebaran. Dan setelah itu, lakukan perawatan secara berkala agar performa kendaraan Anda maksimal, serta kondisi dan usia ban Anda lebih banyak. Dari lawan Rio Parnelianto, Muhammad Rinto, Dintas 1, Jakarta. Harus mudik di Bandara Soekarno, Hatta Tanggerang, Banten sudah mulai terlihat malam ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita bergabung bersama reporter Faizin Adi dan curu kamera Ali Ambran. Faizin Adi, bagaimana kondisi Bandara Suta oleh pemudik malam ini? Ya, Andra Alesmana, malam ini suasana di Bandara Internasional Soekarno, Hatta, utama di Terminal 1, tempat saya melaporkan, sudah berangsur sepi karena memang puncak atau jam-jam sibuk dari penerbangan di bandara ini adalah pada pagi hari tadi sampai siang. Meski demikian, hari ini, tanggal 2 Juli, Sabtu, dan juga esok, Minggu 3 Juli, diperkirakan menjadi puncak dari arus mudik dari Bandara Internasional Soekarno, Hatta pada tahun ini. Ini mengikuti dari penetapan hari libur nasional dan juga cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk hari ini saja di Bandara Internasional Soekarno, Hatta diperkirakan ada sekitar 185 ribu penumpang yang berangkat mudik ke berbagai daerah di Indonesia, dan terutama yang paling ramai ada di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga beberapa kota di Sumatera. Dan terkait dengan lonjakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno, Hatta ini, peningkatan pengamanan pun juga sudah ditingkatkan. Ada sekitar 500 personel gabungan dari berbagai kesatuan dan juga instansi yang berjaga di sekitar kawasan Bandara Internasional Soekarno, Hatta, dan selain itu juga pihak pengelola juga menjamin tidak akan ada lagi kemacetan karena sudah dilakukan serangkaian rekayasa lalu lintas. Ya, Andra. Ya, Faizin, untuk malam hari ini berapa jumlah penerbangan tambahan harus mudik di Bandara Soekarno, Hatta? Ya, untuk hari ini ada sekitar 35 penerbangan tambahan atau sekitar 8 persen dari total 1036 penerbangan di Bandara Internasional setiap harinya. Penerbangan tambahan ini sudah mulai ditetapkan sejak kemarin malam hingga sampai puncak arus, hingga H-1 atau satu hari jelang hari raya lebaran. Dan peningkatan ini menurut Menteri Perhubungan Indah Siasyona dipastikan tidak akan mengganggu dari jadwal penerbangan reguler. Dan secara umum untuk penerbangan atau mudik dari lewat jalur udara atau dari Bandara Internasional Soekarno, Hatta ini diperkirakan meningkat sekitar 32 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, Andra. Baik, terima kasih Faizin Adi atas laporan Anda. Reporter Faizin Adi dan culu kamera Ali Ambran melaporkan dari Bandara Soekarno, Hatta, Tangerang, Bantan. Dan disidang selama kurang lebih dari 2 bulan, Abdul Aziz atau yang dikenal dengan Daeng Aziz telah dijatuhi fonis. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Hakim Hasoluan Sianturi memutuskan hukuman 10 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah dipotong masa tahanan yang telah dijalani. Putusan ini lebih ringan 2 bulan dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut 1 tahun penjara. Meski demikian Daeng Aziz masih mempertimbangkan ya fonis yang dijatuhkan terhadap dirinya. Pidana terhadap terdakwa Abdul Aziz alias Naik Aziz Bih Samantur Aik Nau berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana berlindungan selama 5 bulan. Mantan Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kesbang Linmas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara difonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013. Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 tahun penjara. Kasus ini juga menyeret Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugro sebagai tersangka. Satuan Reserse Narkoba Pekan Baru menggerbek rumah seorang bandar narkoba di Pekan Baru, Riau saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti 5 paket narkoba jenis sabu yang disimpan pelaku di dapur rumahnya. Kini polisi masih memburu rekan pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba Pekan Baru. Ribuan botol minuman keras beragam jenis hasil operas pekat selama bulan Ramadan dimusnahkan di halaman depan kantor Bupati Grobokan. Pemusnahan minuman keras dengan alat berat ini dipimpin langsung oleh Kapol Res Grobokan dan disaksikan Bupati serta muspida setempat. Operasi pekat dalam rangkaian operasi cipta kondisi ini akan terus dilakukan hingga minggu kedua seusai lebaran. Tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 67 yang berada di antara desa Gempol Sari dan gedung Bendo kecamatan Tanggulangin Sidoardo Jebol. Curah hujan yang tinggi diduga sebagai penyebab utama jebolnya Tanggul. Badan penanggulangan lumpur Lapindo BPLS menerjunkan dua unit alat berat untuk menutup lubang Tanggul dengan pasir bercampur batu yang dimasukkan dalam kantong.